Intro Saya berada di kawasan Lembang, Tangkuban, Perahu dan dari wilayah ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda Mark Twain, kalau Anda tahu Mark Twain dia adalah penulis buku-buku manajemen dan seorang motivator dia bersaksi mengenai relasinya dengan ayahnya dia berkata begini waktu saya berumur 14 tahun, saya merasakan bahwa ayah saya itu mengabekan saya maka saya males berdekatan dengan dia waktu saya berumur 21 tahun, saya mulai berpikir bahwa wow, ayah saya telah berubah banyak sekali selama 7 tahun terakhir pengalaman Mark Twain ini saya angkat dan saya masukkan dalam buku saya yang saya tulis bersama teman-teman yang berjudul Intim Orang Tua Anak untuk menasehati para orang tua bahwa mendidik anak itu harus sabar sabar kenapa? karena anak itu butuh waktu untuk dewasa seperti Mark Twain dia umur 22-30an baru sadar ayahnya baik karena memang laki-laki itu mungkin dewasa secara psikologis sekitar 20 tahun sedangkan wanita 17 tahun karena itu orang tua perlu sabar menunggu waktu anak menjadi dewasa dan selama menunggu itu dia terus mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik ketika anak dewasa dia boleh mulai mengerti menerima orang tuanya nah sebenarnya ada tips bagaimana membuat anak itu dewasa misalnya diberi kepercayaan ya dipercaya uang harian, ditingkatkan uang mingguan dicoba dia bisa mengelola uang mingguan, bisa uang bulanan nah dia dipercaya untuk menjaga adiknya dia dipercaya untuk misalnya pergi bersama teman camping dia dipercaya untuk nginep di rumah kakeknya, di rumah pamannya ketika anak diberi kesempatan, diberi kepercayaan maka dia akan lebih cepat dewasa karena itulah sebenarnya bagaimana orang ini menjadi dewasa dan bertanggung jawab ketika kita di sekolah dipercaya jadi pengurus kelas jadi ketua usis malah misalnya gitu weh kita rajin di sekolah padahal di rumah males gitu kenapa? karena di rumah tidak dipercaya karena itu mari kita belajar memberi kepercayaan kepada anak karena bukan hanya soal anak tumbuh dewasa dia akan merasa kita kasihi, kita cintai dan ada relasi yang lekat karena dipercaya oleh orang tuanya anak akan tumbuh dewasa kalau dia tidak mengalami yang namanya overprotective parenting pengasuhan yang terlalu melindungi anak perlu dibiarkan, diberi kesempatan berbuat salah diberi kesempatan jatuh dia mau naik pohon, biarin jatuh wih gede buku, hebat kamu berani sini papa kasih ubat merah, kasih alkohol ya sana main lagi nah dia akan tumbuh menjadi anak yang berani keberanian ikut membangun kedewasaan ketika anak dilindungi mungkin dia akan manja kolokan loh kan bagus pak manja kolokan bagus, intim sama orang tua tapi bahaya karena dia tidak mandiri, tidak berani nanti dia kecewa sedikit dengan orang tuanya ngambek, wah tiba-tiba putus hubungannya jauh banget dia tidak mau ngomong sama orang tuanya kenapa? dia tidak dewasa karena itu mari kita belajar untuk memberikan kepada anak tapi tidak memberikan segalanya tidak mencukupi segalanya kita tidak boleh menjadi Tuhan bagi anak kita yang memberikan semuanya suatu saat kita akan mati anak-anak harus bisa hidup dengan dirinya sendiri dan hidup bersama dengan Tuhan maka kita cukup menjadi orang tua yang baik akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa butuh waktu bagi anak untuk dewasa karena itu bagi orang tua yang penting mengajarkan apa yang benar karena sering anak itu tahu hanya apa ada yang enak tapi tidak benar nah secara konsisten dengan tekun, dengan cinta kasih mengajarkan apa yang benar, memberi kesempatan untuk berbuat salah membangun relasi yang baik maka dengan demikian kedewasaan anak akan bertumbuh dan di dalam kedewasaan maka bisa membangun relasi yang baik bukan hanya dengan orang tua tapi juga dengan teman, dengan sahabat kemampuan untuk membangun relasi atau kecerdasan sosial inilah yang akan membuat anak berhasil lebih penting daripada kecerdasan akademiknya mari kita menjadi orang tua yang bijaksana menjadi ayah baik, ibu baik untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa selamat menikmati